Penentuan, siapa yang akan stay di tiga terbawah? Oke, kita mau dengar dulu nih suara dari Arena, kira-kira nih. Kira-kira, kira-kira game ketiga akan menjadi milik EVOS atau AE? Enggak kedengeran semangat ya, EVOS atau AE? Oke deh kalau begitu, BL Arena game ketiga pada suaranya. Ini akan menjadi penentuan dari kedua belah tim. Namun sepertinya lebih penentuan untuk Alter Ego yang matchnya sisa dikit sih. Iya, karena mau bagaimanapun EVOS Legends masih tersisa tujuh match lagi. Termasuk match ini dan early game. Sepertinya cukup mirip ya kan kayak game yang sebelumnya. Dimana Alter Ego bermain dengan sedikit offensive. Dan bahkan tidak ragu-ragu piraga armor dari Fluffy sampai dipecahkan di early game. Oke, setelan emangnya udah terlihat nih, Prof. Oke, tiga impure rage damage yang mau diberikan dari EVOS Legends. Mau mereka improve lagi. Ditambah dengan satu lagi nih, kalau kita melihat dari Van Strong. Dia bawa konklusif blast. Jadi akan ada damage tambahan dalam bentuk match power. Hanya saja untuk sekarang di early game. Mau tidak mau harus bermain sedikit pasif. Karena lihat falirnya. Three man's move dari Alter Ego terlalu cepat sepertinya. Buset deh tasnya diusir sampai jauh banget ke belakang. Dan sekarang mereka mulai menguasai nih. Area hutan yang dimiliki oleh EVOS tapi tas masih berhasil. Untuk menarik satu monster tersebut. Ya, dan pergerangan dari Alter Ego memang setelah berhasil bermain secara agresif di game kedua. Sekarang mereka masih bawain tempo yang sama. Dan EVOS Legends yang mulai berhati-hati dengan tempo tersebut. Karena Alter Ego seperti yang kita udah lihat di game kedua. Ketika mereka snowballing dari awal itu gak berhenti sama sekali. Ya, dan buat sekarang turtle-nya bakal dikendalikan sama siapa. Itu pertanyaannya. Karena dari tadi siapapun yang mendapatkan turtle pertama bisa mengendalikan sampai turtle yang ketiga. Dan bakal jadi perfect turtle. Oke, Cryd-nya udah level 4. Tapi sekarang Ayabusa udah mulai masuk pula. Dan satu shadow kill-nya tidak berimpek apapun. Tapi Cryd mencoba untuk Paye first blood. Tercipta di area tersebut. Tapi barusan jawabnya lihat. Belum level 4. Funstroke-nya belum bisa memberikan sekanan. Tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula. Lassi Sanity mendorong mundur beberapa player dari Alter Ego Esports. Wah, Paye mengeluarkan banyak sekali source kill hanya untuk menghindari satu bualas Insanity. Walaupun turtle-nya diamankan tapi first blood didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego dan... Wow, imbang nih. Lumayan sedikit menarik ya antara dua bahasa ini. Halo Inggris. Halo Inggris. Eh, sini. Gak bisa, gak bisa denger. Gak denger ya, gak denger ya. Udah kayak sebelahnya doang ya. Oke, dan sementara pergerangan dari Evo's Legends. Mereka yang udah mulai bisa ngejawab sih rotasi ini bukan juga sama Rassi dan juga Udil. Sehingga mereka gak terlalu ngasih space yang banyak seperti di game yang kedua. Malah sekarang mereka yang lagi nutup nih pergerakannya Rassi biar gak terlalu jauh. Oke, sementara Funstroke akankah ada satu orang yang berhasil datang tapi rata masih gagal. Lihat barusan, ditarik pula Funstroke-nya. Kehilangan momentum. Dan bahkan kalau kita lihat ya barusan udah banyak banget source yang keluar. Flicker salah satunya. Dan kalau kita lihat dari Gold Lane masih ada mayam hanya saja sekarang tas yang mungkin mulai terancam. Ya, pay-nya sendirian di area tersebut. Tapi ternyata masih ada bala bantuan dan juga daya dalamnya yang akan dikeluarkan. Di mana mereka udah mendapatkan lagi satu support system tambahannya begitu. Nikmat banget, memperpanjang dari durability-nya. Sekarang jadi kelihatan timing antara Creed dan juga Udil ini penting banget. Untung masing-masing Netherrealm yang dikopi dan mungkin yang dimiliki sama Udil. Jadi imbang ya jatuhnya ya. Beda sama di game yang kedua tadi. Di mana Cride-nya mungkin agak sedikit kalah timing. Karena posisi. Dan juga segi rotasi. Ya, karena posisi tadi Funstroke keculik itu ketika Cride-nya itu belum ngopi ke arah Netherrealm-nya Udil. Benar, karena dia tadi sempat kopinya ke arah Shadow Kill. Dan bahkan sempat terbang ke arah Sally Boy Shadow Kill-nya. Cuman sejauh ini Gold Lane-nya aman ya. Aman banget. Tapi kalau kita melihat dari perbedaan item sekarang kalau kita lihat dari Nino. Dia bahkan yang mengamankan Hasklaw di first item-nya seperti biasa. Untuk lebih aman, lebih punya lifesteal juga dan bahkan critical damage yang benar-benar sangat mendukung di early game. Brunch sulit untuk diganking apalagi dengan full barrage. Tapi teamfight sepertinya akan berlanjut karena Cride masih belum punya Netherrealm-nya. Yap, itu dia. Sekarang mereka semua sudah mulai set up lagi di area dari Tartal. Rassi, burst fireball. Tapi mulai dibakar lagi dengan api yang jauh lebih besar. Mulai tertarik, Lansi Saniti mau dikeluarkan mencoba untuk bisa mengejar dan situ dia damage yang Udil tadi sudah dihasilkan. Tapi penalti zone terkena karena beberapa player lainnya masih berusaha untuk bisa mendorong mundur klavinya. Walaupun ada efek ledakan di dalam tubuhnya masih berhasil kabur pulang ke area berbeda. Van Strong yang gagal untuk bisa mendapatkan karena siapapun ditarik kembali. Cride mencoba untuk bisa memberikan, membackup rekannya tapi tidak ada upaya yang berhasil. Hingga membuat Van Strong pun hilang di area tersebut. Waduh, ini walaupun tadi EVOS Legends dapetin Tartal yang pertama tapi tas ketinggalan level. Dengan pencurian dari Jungle Monster yang dilakukan sama Alter Ego beberapa kali tadi Cimomo. Dan kita lihat di bawah aja ini jatohnya mungkin main save dulu ya kan. Tapi di top lane yang gak berhenti-berhenti team fightnya. Uh tentunya kalau udah ketemu sama Pai gak akan ada yang namanya berhenti bergerak ya. Tapi seperti yang tadi kan Nabi sempat bilang tuh waktu di draft tadi di pregame sebelum ini dimulai. EVOS yang mereka harusnya bisa untuk nabrak di area depannya kan dari Alter Ego. Tapi malah sekarang Alter Ego melakukan hal itu dengan adanya poke damage yang dimiliki sama Rasi dan juga Udil. Ditambah dengan tiga purify secara tidak langsung yang diamankan sama teman-teman dari Alter Ego. Karena ada Vengeance Flame dari Valir, Rasi terutama. Dan lihat genkingnya tidak artinya. Mulai sudah Brunch, sudah mengeluarkan lagi full baratnya. Walaupun ada lifesteal tadi yang masuk ke dalam tubuh. Tapi tidak cukup untuk menahan seluruh damage yang dihasilkan. Apalagi Brunchnya tadi udah sempat mengularkan flicker dalam satu menit ke belakang. Jadi tentunya bisa dilakukan genking dua kali berturut-turut. Tapi Be, apakah ini jadi pertanyaan. Apakah memang Iksia tidak se-efektif itu untuk ditaruh di posisi god lane? Aku bilangnya tricky sih karena syaratnya terlalu banyak Cimomo. Apa aja tuh kalau mau? Waduh kalau boleh tahu sih link depannya yang pertama harus ada tiga atau empat. Yang kedua juga tidak ada hero yang ke belakang. Sementara Alter Ego punya Hayabusa. Dia hero yang ke belakang langsung dan targeting menuju ke arah Iksia. Tadinya aku pikir Iksia nya bakal di last pick. Tapi pas banget. Itu pick yang keempat. Wah Sally Boy langsung respon dengan Hayabusa. Dibuka ya. Nongolnya disitu loh belum lagi kan kita tahu. Untuk full bearers berarti dia akan stay di satu tempat dan satu arah saja. Ya mirip sama Gord dengan menggunakan Mystic Gas. Dia akan menjadi satu sosok yang tidak bergerak. Tapi Gord bisa 360 derajat. Benar. Untuk gamenya sementara untuk Iksia. Itu kan jadinya fun sharp. Apa ya bahasa gampangnya itu kayak bentuk kipas gitu loh. Iya. Fun shape, fun shape. Fun shape. Nah kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya ngelihat sebenarnya komposisi draft yang dibawakan sama Evos ini. Sebenarnya lebih enak ketika sama persis di game pertama ya Be. Nah makanya tinggal crit-nya ini yang bakal dipertanyakan. Apakah dia bakal maju ke depan untuk memberikan serangan ofensif. Atau dia bakal lebih cover Netherrealm. Jadi kombonya full bearers, Netherrealm. Dan IMU. Oh itu ngeri banget tuh di belakang. Itu jadi peranan penting IMU dari seorang crit ini. Full set dan fun strong sekarang terjebak kembali akan KWM Dragon. Tapi udah langsung dikeluarkan nyangkut di area tersebut. Tapi baru saat Netherrealm yang dikeluarkan kembali. Belum ada pergerakan di mana sekarang pedal disuruh langsung lopak ke bagian depan. Tapi udilnya Nino nya udah ada full bearer langsung dikeluarkan semua damage. Bisa langsung ditembakkan ke arah beberapa player. Tapi Nino nya masih bertahan. Fun strong nya berhasil kabur dengan sedikit SP agar hidup tubuhnya. Lassie sandity. Nino nya bisa keselamatan yang tersebut. Tapi Brans berhasil mendapatkan Nino pula. Fluffy harus mengorban di area depan untuk menerima damage begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Brans dengan tidak adanya escape ability. Udilnya mulai mendekat lagi. Brans agar bisa bertanda juga masuk ke dalam area. Defensive yang dia miliki dan masih selamat. Wah. Oke. Ada nether realm yang bersamaan digunakan. Dan bahkan timfa jangka panjang yang begitu mengerikan. Karena menggunakan purify. Jadi Nino mau gak mau gak bakal punya clicker beda sama Brans. Itu yang tadi kita udah bahas timing penggunaan nether realm. Yang penting banget sebenernya untuk kedua mid laner ya Beya. Ya setuju banget. Dan bahkan Pai yang tadi dengan cepatnya membuka penaltison. Padahal lagi dalam keadaan nether realm. Itu mungkin salah satu patahan yang membuat alter ego sedikit kehilangan momentum di arah bottom lane. Dan ketika resource skillnya sudah digunakan semua sama alter ego. Fluffy datang di waktu yang tepat. Itu dia. Fluffynya datang dengan last insanity mangkannya sekarang. PR dari alter ego adalah bagaimana cara menangkap dan menghentikan tas serta Fluffy. Frontline nya dulu yang dimakan baru backliner. Oke WF Dragon Udil mau dikeluarkan. Tidak. Udilnya masih berhasil kabur dengan satu primate yang miliki. Tapi Brans yang tepatnya berbeda. Udah berhasil langsung dihilangkan. Penaltison yang gak kena ke arah siapapun tapi Lord sekarang EVOS Legend. Kekurangan dari Quantity Player. Dan itu dia dengan adanya si Hero Kill. Yang menjadi counter langsung ke arah Brans. Ya Iksianya pasti bakal bonyok banget di belakang. Karena langsung disamperin sama hero-hero Assassin. Apalagi hero yang bisa dash langsung menuju ke arah belakang. Dan Sally Boy mendapatkan eksekusi tersebut. Sampai Bransnya bikin Warrior Boots loh. Ya. Dia sadar kalau misalkan physical damage nya terlalu tinggi berarti. Ya terlalu sakit sih. Weh Lord nya kereset. Oke. Ya dia nyari teamfight sepertinya. Iya nyari teamfight tapi sekarang Crait nya satu. Terakhir. Flicker dikeluarkan walaupun ada tadi satu sliding tackle. Ih kita yang gereget disini. Gereges banget. Itu kalau flying tackle nya salah. Miss timing nya. Itu mungkin Mino bisa aja. Dapatin poin ya. Iya. Dan bahkan kalau kita melihat dari Crait nya. Udah keluar flicker artinya. Targeting dari Alter Ego Esports bisa menuju ke arah Crait. Dan juga Brans. Tinggal kita lihat. Crait akankah dia ada di belakang dari Brans. Karena all in Karapai sekarang. Waduh langsung all in dia tersebut. Tapi nether lamp nya kali ini udah langsung dikeluarkan. Pain nya berhasil langsung dihilangkan. Fun strong nya berusaha untuk kabur dia tersebut. Terlihat. Udah ada full barrage juga dikeluarkan. Brans langsung menutup kembali. Oh ini lagi dan lagi ya Brans dengan full barrage nya. Yang bermain dengan tarik ulur. Dan bahkan all in dari Crait. Tapi sekarang Sally Boy baru join team fight. Oke. Terlihat shadow kill nya. Sudah langsung menyasar ke arah beberapa player. Dan Crait menjadi korban. Iya. Karena memang tidak ada satu wall flicker juga di tangan Crait. Dan memang sempat terbagi ke arah tiga pemain dari Force Legends. Tapi jadi cukup pertanyaan. Karena Alter Ego mereka sebenarnya. Sebelum load tadi kereset. Itu Alter Ego punya chance yang besar untuk mengamankan load mereka yang pertama. Setuju. Tapi mendingan di reset aja Cie Momo. Kenapa tuh? Karena aku bahkan sempat lihat. Waktu itu Lord nya angkat lima pemain sekaligus. Dan itu bakal jadi bahaya banget buat Alter Ego. Kalau mereka terlalu overextend. Iya. Mereka mau main safe. Mereka gak mau kalau misalkan tiba-tiba comeback nya gara-gara Airborne dari Lord. Jadi mereka pengen setidaknya kita pincangin dulu. Dari lawannya. Menang jumlah dari segitu fight nya. Baru mereka bisa dapetin objektif. Dan mungkin ini dia momentum yang dicari-cari. Karena sekarang Tas juga ketinggalan secara level. Dua level bahkan. Dan Pai dia ready dengan ultimate nya. Jadi bisa dipaksa team fight lagi. Atau dipaksa untuk all in karah Lord nya sekarang. Oke. Buset Tas pede banget loh. Mau kalah dua level juga tapi berbeda. Fun Strong. Masih Brazil kabur. Masih Brazil selamat. Dan Brans. Brans nya Brazil tertangkap. Bray. Satu ini terakhir. Alter Ego. Mereka mulai menguasai jalan dan pertandingan pada Fluffy nya. Berhasil mundur pula. Fluffy belum kehilangan immortal. Tapi mereka kemungkinan besar akan kehilangan Lord ini. Garda terdepan dari Force Legends. Yang dimana. Tugas nya untuk gak cover. Biar Brans nya gak ke pick off. Itu dibikin low. Dan Alter Ego. Mereka mengganti targeting mereka. Ke arah Brans yang udah gak bakal bisa di cover. Dan ini dia konsep permainan yang aku mention tadi. Menangkan kuantitas. Dibandingkan. Harus memaksakan kualitas. Karena kalau kita berbicara dari kualitas hero. Wah ada Kraid dengan. Apa nether realm nya tadi. Brans dengan full barrage. Dan ditambah dengan Fluffy dengan last insanity. Area of effect nya terlalu banyak. Tapi kalau misalkan di pick off satu-satu. Berarti hero team fight nya minim power nya disini. Ini jadi ngebuka mata aku Be. Kayak seakan-akan meskipun lu udah mendominasi banget. Dari awal. Dari early kamu udah pegang banget. Board control dan semua gameplay nya. Belum tentu. Bisa dapetin objektif Lord itu bakal jadi jaminan. Ya makanya. Ya makanya. Apalagi di momen yang sekarang kita tau sendiri. Tim itu kompak-kompakan. Ya benar. Menit 18. Mau musuhnya dapet Lord kita yang menangin hero nya. Kita bisa end game. Bahkan dengan info minim aja udah gak ada flicker. Udah gak ada ultimate itu bakal jadi satu kunci. Untuk bisa balikin keadaan. Dan Alter Ego gak mau hal itu terjadi. Nah masalahnya. Alter Ego sekarang ready. Untuk semua battle spell nya. Lihat EVOS Legends. Mereka ada dua pemain yang tidak memiliki flicker. Wow. Oke. Oke. Sementara Pai pasang badan langsung. Lihat nyisir tapi penalti Zorcha. Kenal lagi karena beberapa player. Tidak ada piraga armor. Full Barrel Star Helic. Dual Beam sebuah yang dikeluarkan. Ada 2 nerelem langsung tadi. Tidak ada aset tapi udel nya berhasil sedilangkan pula. Alter Ego kehilangan. Dua player kan tapi ternyata Pai nya. Masih cukup lama tapi tidak untuk udel. Tapi setidaknya Nino tidak tumbang. Dan Sally Boy dapetin turret base di area mid. Bahkan 2 base target di area top lane juga langsung pecah begitu saja. Hanya saja gerakan barusan. Aku gak kagak. Jadi word gak sih Be? Ya memang kita sering mungkin menyaksikan bagaimana Alter Ego dengan gerakan resikonya mereka. Tapi right. Dia langsung berperan aktif. Untuk mengambil satu buah nether realm. Dan itu nether realm penyelamat. Kalau enggak tadi branch bakal latih terpanggang di depan sana. Ya karena mau bagaimanapun itu udah 2 stack loh. Dari Valir nya dengan burst fireball. Kalau misalkan tadi connect untuk up yang ketiga. Dia terkena efek stun. Dan masih ada satu gerakan lagi dari udel di belakang. Dengan menggunakan Ghostbustler. Makanya itu adalah gerakan penyelamatan yang benar-benar timingnya tepat. Sehingga memperlama, memperpanjang. Nafas dari Evos Legends di game yang ketiga. Dan mungkin Pai juga harus ngebikin distraction sih. Karena memang lagi-lagi mungkin Sally Boy akan bermain secara objektif. Di sini untuk bisa mecahin turret base terlebih dahulu. Biarkan super minion nya akan berjalan di area mid dan juga di atas. Nah push nya berarti fokus karena bottom lane. Betul. Atau jangan-jangan bottom lane nya gak bakal di push. Karena Lord nya kebetulan di top lane jadi main di dalam area jungle milik Evos Legends. Evos Legends nantinya kalau misalkan Van Strong nya bakal coba buat invade. Karena jungle nya sendiri. Pasti bisa langsung dimakan balik atau di pick off. Karena kebetulan ada Valir di sini tapi dipaksakan. Tiga base target hilang sekarang. Gundul sudah. Gundul, Gundul. Hilang sudah semua. Semua base target dimiliki oleh Evos Legends tidak ada area defensive lagi. Tapi barusan coba lihat Van Strong gagal untuk bisa mempick off salah satu player dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi penalti zone nya mereka mencoba untuk bisa memulai berjalan dan pertarungan. Di mana Tasya langsung pasang pada di bagian depan. Tidak ada Nadal Lamp lagi yang dikeluarkan oleh pemain dari Evos Legends. Tapi painnya berhasil langsung dihilangkan. Ada shadow kini tempat yang berbeda. Sementara Brasnya berhasil langsung dihilangkan pula. Selain yang berusaha untuk pergi dari atas sebut. Double game Brasnya mendapangkan pula. Sekarang Alter Ego is born. Mereka berhasil mendapangkan memotop dan siap untuk menutup game ini. Mencati belakangnya. Dan Sally White tidak akan membiarkan Fluffy bisa pulang. Dan sekarang Alter Ego sudah berada di depan. Wow. Iya. Dan pada akhirnya. Satu dari empat match terakhir yang dibiliki oleh Alter Ego. Berhasil ditutup dengan kemenangan. Final mission mereka. Satu per empat. Artinya mereka masih punya tiga nafas lagi. Dapatkan kemenangan yang sisa.